Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pemirsa semuanya dengan channel saya Oke kali ini saya sedang memodifikasi Sebuah spekker aktif polytron Ini polytron XPR Yang tadinya kerusakannya sebenarnya Adalah mati total Namun Sudah diservis Kata usernya Tadinya ini diganti dengan Trafo Trafo 5A yang KW Dan Saya disuruh memperbaikinya Untuk dikembalikan seperti aslinya Ini tadinya Trafo ini juga sudah dilepas Ini trafo switchingnya sudah dilepas Ini sudah saya rapikan lagi Sebenarnya tidak terlalu rumit ya Kalau sudah biasa menangani untuk spekker aktif polytron ini Memang sering terjadi kerusakan di SMPSnya Atau di power supplynya ini Ini adalah power supply switchingnya Ini OCL nya Ampli OCL Menggunakan TIP41 Tadinya rusak mati total Dan sudah sempat dilepas semua Ini untuk optocoupler juga sudah Tidak ada Untuk IC PWM juga sudah dilepas ya Ini sebenarnya yang sering terjadi adalah IC PWM nya rusak Biasanya Dan untuk itu Saya tidak akan memperbaiki Seperti sedia kalah ya Tapi akan memodifikasi Dengan menggunakan Gatsun Ini gatsun yang dipakai di TV tabung Biasanya Saya pakai gatsun yang digunakan Di TV21 in Dan kabel biru saya lepas Saya hanya akan memakai kabel merah dan hitam saja Tidak masalah Kita tidak pakai kabel biru Cukup merah dan hitam saja yang diaktifkan Dan modifikasi selanjutnya Saya kasih resistor 2,2 ohm Yang diseri dengan Kapasitor 1 nano Kaki resistor nya kita pasang di Negatif 300 volt nya Sementara kapasitor 1 nano nya Ini ya Seri dengan resistor Kita pasang di kaki drain Atau nanti dapat kabel merah Dapat kabel merah gatsun Ini dioda sudah saya lepas Ini sudah saya modifikasi tadi ya Mohon maaf untuk proses dari awal Tidak saya videokan Karena tadi baru kepikir Waktu mau pasang gatsun Jadi ini posisi sudah Saya pasang semua ya Tadinya Amburadul Ini juga sudah dilepas semua Untuk Jemper atau lilitanya Sekarang sudah saya pasang semua Oke ini kapasitor 1 nano Disini Diseri dengan resistor Menuju negatif 300 volt Menuju negatif 300 volt Dan ini adalah urutnya Kaki drain dari mosfet Bawaan hasilnya disini Nanti disini dapat kabel merah gatsun Ini biasanya Untuk posisi Trimpot Seperti ini Untuk modifikasi Power supply Speker active Politer Ini sudah tepat Nanti kita buktikan Untuk kabel merah Sebenarnya nanti kita pasangnya disini ya Tapi ini untuk uji coba dulu Kita pasang di urutnya Sini Seperti biasa untuk Kabel hitamnya Kita pasang di negatif Disini Negatif 300 volt Elko besarnya Cukup seperti itu saja Sebenarnya Simple ya Tidak perlu merombak Menggunakan trafo Karena terlalu beresiko Dan juga Outputnya itu Tidak sesuai Kalau kita pakai trafo Ampernya terlalu kecil Dan suaranya akan Kurang mantap ya Terutama untuk bassnya Subwoofernya kurang nendang Oke selanjutnya Kita lakukan Pengecekan tegangan Untuk outputnya Dari Power supply ini Apakah sudah normal Setelah kita pasang Gatsunnya Kita colokin stackernya Untuk prop hitam Kita tempelkan disini Ground Ini adalah groundnya Kita cek dulu Tegangan positifnya Ini adalah tegangan Untuk power amplinya Power ampli OCL Kita lihat Disini 24,97 Atau bisa juga Dikatakan 25V ini Kemudian Untuk Tegangan negatifnya Untuk prop hitam Tetap disini Ini tegangan negatifnya Dan normal ya Negatif 24,97 Sama saja ini Berarti seimbang ya Untuk tegangan simetrisnya Dilanjutkan Untuk tegangan 12V nya Disini Di dioda ini Tegangan 12V Dan prop hitam Kita tempelkan Di ground Sama 12,9V Normal Kemudian Kita cek Di tegangan Yang menuju Tune control Dan modul USB nya Ini disini Ya ini Tegangan 5V Oke normal 5V Kita lanjutkan Untuk Tegangan Positifnya Ini Positif 9-12V Disini Ya keluar 12V Masih normal Juga Ini Maksimal Kemudian Ini Untuk tegangan Negatif 9-12V Ya Normal Negatif 12V Sudah Keluar Semua Ini Oke Ternyata Tegangannya Sudah Normal Semua Dan Nanti Kita Pasang Yang rapi Kita lepas dulu Kabel-kabel ini Sekalian Kita pasang Di Pendinginnya Dan Kita Pasang Untuk Soket Yang menuju Tune control Dan USB Modulnya Setelah itu Kita Coba Oke Sudah Kita Pasang Semua Untuk Mesin Dari Specker Aktif Ini Sekarang Kita Coba Sudah Mantap Ini Oke Cukup Sekian Video Saya Untuk Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh